Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share lagi keranjang kuning tiktok Sekarang tuh udah lama banget ya Udah lama banget aku gak promosiin tiktok affiliate Karena bener-bener kayak sedang menyiapkan tiktok shop aku ya Nah jadi aku mau spill dulu akun aku ya Pasti yang udah ngikutin aku tau dong ya Nih ya guys, jadi guys kalo misalkan akun resminya itu sudah Maksudnya udah merangkap dengan tiktok shop Jadi memang keranjang kuningnya itu kayak gini ya Bentar kita spill dulu Nah keranjang kuningnya kayak gini Nih muncul ya Tapi memang etalase-nya itu tidak muncul disini Tapi kalo di orang lain misalnya di akun lain itu bisa muncul Nanti aku bakalan spill ya Bakalan spill gimana caranya gitu Maksudnya kayak kalo misalkan dilihat di akun lain itu seperti apa tampilannya Karena aku juga belum punya video Jadi aku biasanya editing dulu videonya ya guys Kita bisa editing pake cap cut ya Karena ini lagi nge-hits banget ya Maksudnya kayak enak aja gitu Udah ada template Dan kita cuma tinggal Kayak masukin foto kita aja gitu Aku tuh seneng banget guys Karena ada template kayak gini Jadi lebih mudah aja gitu Untuk editing video gitu Kita cari dulu template yang apa ya Yang 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 oke gitu ya Nih kita pake yang ini deh ya Gunakan template-nya Terus kalian pilih foto yang pengen kalian pake untuk dimasukin ke template Kita cari dulu ya fotonya Nah Misalkan fotonya itu yang ini ya Yang mau dimasukin Karena harus ada dua yang dimasukin ya Tuh kita masukin yang ini juga Habis itu Klik berikutnya Tuh jadi munculnya kayak gini ya Musiknya juga ada guys Nah jadi Ini adalah hasil editingnya Jadi guys Capcut ini menurut aku Membantu banget ya Kayak misalkan buat Para pemula yang memang Gaptek gitu ya Untuk editing kayak aku Aku juga Sekarang lebih Pake capcut Kemudian nanti tinggal Di share-share aja di tiktok gitu Terus nanti tinggal masukin keranjian kuning Kayak gitu Biasanya kan aku Apa namanya Untuk editing Aku biasanya pake in shoot ya Cuman itu kayak manual gitu loh guys Kayak editing sendiri Kalau disini Kalau pake capcut tuh kayak udah Banyak foto-foto Foto-foto yang editingnya estetik Dan langsung Kayak gini gitu Jadi menurut aku Memudahkan banget ya Kalau misalkan kita pengen Editing yang banyak Variasinya gitu Kita export Nah exportnya itu Export tanda air Export tanpa tanda air Jadi nanti si capcutnya itu Tidak ada Di Tiktok gitu Jadi bener-bener kayak Polosan aja Gak ada tanda capcutnya gitu Ini lagi meng-export ya Nah kita masuk ke tiktok Nah Jadi udah ya Di tiktoknya kayak gini Kalau udah klik aja Berikutnya Kalau sambul Gak usah diganti ya Karena memang Desainnya sudah Dari capcut Kayak gitu Terus Jangan lupa Tulis caption Nah terus Setelah caption Jangan lupa Pakai tagar Tagar itu wajib ya guys Karena ini membantu Kita juga Untuk FYP Gitu Nah kalau misalkan Sudah Kita masukin Tautannya Tambah lebih banyak produk Tambah afiliasi Terus Pilih Kaos Oversize wanita Karena aku Belinya di tiktok Tapi udah lama banget Jadi gak tau ya Produknya masih ada Apa enggak Jadi kita pilih Kaos oversize Yang sejenis aja Oversize Full printing Dan Apa namanya Pokoknya yang mirip-mirip aja Itu aku pilihin Nah Kalau ada Remove-Remove gini Hapus aja Terus Tinggal tambahin Masih remove Masih remove juga guys Kita hapus lagi Nah baru deh Tambah Sudah Kita tambah lagi Satu lagi ya guys Karena aku Memang kalau nambahin Produk di keranjang kuning Biasanya lebih Dari satu Supaya orang yang Klik keranjang kuning Bisa memilih guys Dari bentuk Kemudian harga Dan juga Variasinya Kita pilih yang Polos ya Karena yang polos Tadi belum ada Di keranjang kuning Oke Sudah ya Keranjang kuning Udah oke Tagar juga Udah oke Caption juga Udah oke Kita tinggal Posting Tetaplah di tiktok Oke Sudah Kita lihat ya Hasilnya Kita refresh dulu Nah ini guys Keranjang kuningnya Muncul di sebelah Sini Tuh Keranjang kuningnya itu Ada tiga Jadi Ini tuh yang tadi Aku Ambil di tiktok Itu keranjang kuningnya Ada tiga Cost oversize Dengan macam-macam Harga Dan bentuk juga Dan kalau menurut aku Memang tipsnya Kalau misalkan kita Mau nge-share Produk affiliate Diusahain Keranjang kuningnya Lebih dari satu ya guys Karena kalau misalkan Yang satu habis Bisa meng-cover Maksudnya Yang satu habis nih Yang dua Masih muncul gitu Atau misalkan Yang satu habis Yang satunya Masih muncul Kayak gitu Jadi bener-bener Kayak Membantu banget sih Biar keranjang kuningnya Tidak kosong Dan selain itu Orang bisa memilih Produk Yang Ada di keranjang kuning kalian Kalau satu doang kan Kayaknya Udah aja gitu Satu Tapi kan kalau tiga Orang bisa memilih Yang polos Bisa memilih Yang ada printing Dan lain-lain Nah ini untuk Tampilan Di akun kita sendiri ya Oke guys Nih kita lihat Akun aku dari HP Aku Apa namanya HP yang lain ya Nih guys Keranjang Apa namanya Etalase-nya Ada disini Tuh Etalase-nya Ada disini guys Tuh Untuk Apa namanya Dari akun lain Tuh Keranjang kuningnya Ada disini Tuh kayak gitu ya Jadi memang Ini tetap Bisa cek komisi Yang akun aku Yang ini tuh Maksudnya Akun Afiliate aku Masih berfungsi Dan dapet komisi juga Jadi Tampilannya Memang kayak gini ya guys Jadi kalau menurut aku Masih oke-oke aja sih Nggak ada masalah Oke guys Itu dia video dari aku ya Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you All my next video Bye-bye